Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel Csinyo Teknik di video kali ini saya akan memberikan tutorial ini ada laptop masuk punya customer guys katanya tidak bisa connect wifi atau hotspot hp ya oke langsung aja kita connect aja guys kita coba aja nah ini dia yang merah ya kita coba connectin saya masukin password kita coba connect nah coba ya nah ini ketanya gini ya guys cannot connection to this network ya nanti bisa connect ya oke saya coba mau coba ganti password ya guys hotspotnya di hp saya ganti dulu oke udah saya ganti coba kita connectin ulang ya guys bisa atau enggak kita coba kita coba bikin lagi hasilnya sama guys oke kita close aja oke saya mau coba oke saya mau coba pake hotspot atau wifi hp lain ya guys coba ini punya temen saya coba saya connectin ada kendara jika ada kendara jika ada kendara jika ada kendara jika guys oke berarti ini ada masalah di ya wifi laptop ya oke kita langsung eksekusi aja nah temen-temen bisa buka diskisi klik kanan pilih manage pilih device manager nah disini pilih network adapter ya nah disini wifi nya di uninstall aja guys oke kita uninstall nah kita cekis delete ya select softwarenya kita cekis kita klik uninstall oke kita tunggu aja oke untuk wifi nya udah nggak ada ya guys oke langsung aja kita restart dah oke kita reset aja kita langsung coba aja kita coba connectin lagi ya guys nah kita coba connect pake wifi password tapi temen saya coba kita connect nah udah bisa ya udah bisa ya guys udah keterangannya konekti sekuret ya kita coba buka browser aja ya guys kita coba buka internet nah untuk pastikan udah connect oke oke kita tunggu saja oke kita tunggu saja oke saya coba buka ini ya guys .code.com oke oke bisa ternyata untuk passwordnya ya bisa connect oke kita close aja kita coba connectin pake HP yang punya laptop ini ya almira ya guys kita coba connectin wifi almira kita disklik dulu ini HP password yang ini oke oke nah coba kita lihat udah ada belum nah ini udah ada untuk password almira ya oke kita connectin langsung ya kita masukin password oke bener kita next aja oke kita keluar ini kita yes nah oke udah connect ya guys ini dia udah connect kita langsung buka aja nah coba buka internet ya guys kita buka Google Chrome nah disini saya buka ini aja detik.com ya nah ini bisa guys ya untuk internetnya udah bisa ya oke kita close nah kita coba lihat pastiin dulu wifi nya bener connect di almira bukan ya kita pastiin lagi nah ya bener untuk passwordnya masih connect ya connect almira kita coba sekali lagi ya guys untuk memastikan bisa gaknya ya untuk wifi nya nah ini dia udah connect ya nah oke berarti untuk caranya udah berhasil ya oke temen-temen bisa praktekkan dirumah kalau misalkan ada kendala sama seperti ini ya oke itu aja tutorial dari saya bener-bener bermanfaat nah yang belum subscribe silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya nah sampai jumpa di video selanjutnya guys terimakasih terimakasih sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya